Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan tekad kuat terus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, khususnya para marbot, dengan memberikan program insentif marbot. Insentif ini menjadi wujud nyata dari komitmen pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk memberikan penghargaan kepada para marbot yang telah berperan besar dalam menjaga dan merawat kebersihan serta keamanan masjid maupun musola. Pemberian insentif ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan, selain itu juga memotivasi dan apresiasi kepada para pelaku keagamaan. Selama ini, para marbot dengan sukarela membantu menjaga kebersihan dan keamanan masjid untuk kenyamanan dalam beribadah. Selama tahun 2023, Pemkap Bojonegoro melalui bagian kesejahteraan masyarakat, KESRA, telah memberikan insentif kepada 3.518 marbot. Atau tenaga kebersihan tempat ibadah, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro khususnya untuk tahun 2023 ini memberikan insentif kepada 3.518 marbot. KESRA bertujuannya yang jelas itu memberikan apresiasi kepada masyarakat, khususnya bagi pelaku-pelaku kegiatan sosial keagamaan. Karena mereka memiliki dedikasi untuk mewujudkan sarana peribadah dan yang baik, sehingga pemerintah beri kewajiban untuk juga ikut hadir, memberikan apresiasi, memberikan penghargaan atas upaya dari masyarakat untuk ikut turut membantu dalam mewujudkan sarana peribadah dan yang layak. Kesan saya kepada seluruh marbot di Kabupaten Bojonegoro untuk meningkatkan semangatnya ya. Walaupun saya yakin insentif bukan semata-mata yang diharapkan, tetapi ini merupakan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang memang melaksanakan kewajiban untuk memberikan apresiasi, sehingga memberi semangat, harapan saya menjadi semangat untuk pengabdiannya di masjid. Paling tidak, betul-betul mewujudkan masjid yang indah, masjid yang bersih, masjid yang representatif, sehingga masyarakat senang dan nikmat dalam melaksanakan kegiatan peribadatan maupun sosial keagamaan yang lain. Dan juga, paling tidak juga saya mengharapkan untuk mewujudkan tempat ibadah yang suci, bersih dan suci, baik dari hadas yang besar maupun yang kecil, terutama untuk memenuhi persyaratan tempat ibadah secara syariat, harus bersih dan suci. Itu yang terpenting. Sementara itu, Marbot Masjid Darussalam Pujinegoro, Gunawan, bersyukur memperoleh bantuan insentif dan ditransfer langsung ke rekening. Menurutnya program yang baik ini dapat berlanjut dan tentunya dapat membawa masalahat bagi semua marbot dan menambah semangat dalam mengurus masjid. Selanjutnya, bisa dapat tambahan untuk ekonomi di rumah. Terima kasih buat daerah Pemkap memberi insentif kepada marbot. Terima kasih. Sangat membantu. Dapannya semoga selalu ada insentif sampai jenjang yang berikutnya. Masuk-masuk ke rekening saya. Dengan adanya insentif ini, diharapkan para marbot di Kabupaten Bojinegoro terbantu, termotivasi dan dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih baik. Menciptakan lingkungan yang lebih bersih, aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat.